Oke guys, welcome back to my channel Pablo Dijok Saya guys ya, jadi di video kali ini aku bakal memberikan tutorial guys ya Yang dimana disini aku bakal kasih tau kalian gimana cara memasang skin pack di Minecraft versi terbaru Yaitu versi 1.20 ke atas cuy Nah mungkin beberapa dari kalian guys ya Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tau cuy cara memasang skin pack di Minecraft cuy Jadi mungkin langsung aja nanti aku bakalan kasih tutorialnya Dan di video kali ini aku memakai aplikasi Zarchiver cuy sebagai aplikasi yang nanti buat kita memasang skin packnya ini guys ya Oke ya, jadi sebelum itu bayangkan yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu ke channel ini guys ya Dan jangan lupa juga kalian yang lonceng di samping ya Agar kalian tau kalau saya upload video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga kalian like video ini guys jika kalian suka dengan tutorial cara memasang skin pack di Minecraft Pocket Edition cuy Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi langsung kita masuk ke tutorialnya cuy Let's go Oke guys, jadi disini aku sudah berada di aplikasi Zarchivernya Dan juga aku sudah berada di folder tempat aku naruh skin pack-skin pack yang bakalan kita pasang di tutorial kali ini guys ya Nah jadi guys, misalkan kalian sudah masuk ke tempat folder tempat kalian nyimpan skin pack kalian Nah, jadi langsung bakalan kita pasang aja guys ya Nah disini ada dua contoh guys, yang pertama ada Kimetsu no Yaiba skin packnya Dan juga skin pack dari Lethal Company guys Nah, jadi buat kalian belum tau untuk Lethal Company itu merupakan game yang mirip-mirip Amokas gitu dia cuy ya Dia tuh kayak game-game astronot gitu cuy, yang kemarin sempat viral ya Oke, jadi mungkin kita bakalan pasang dulu dari yang Lethal Company guys Nah, jadi caranya tuh gampang aja guys, kalian tinggal klik Terus kalian pencet Extract disini Nah, nanti dia bakalan muncul nih cuy ya Lethal Company skin Nah, nanti ada folder baru kayak gini cuy Nah, kalau kita masuk dia kayak gitu cuy Oke, kalau kalian mau kembali pencet aja tombol folder yang ada tanda panah ke atas buat kembali Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal tahan aja guys ya Dan kalian pencet potong Terus kalian masuk ke memori perangkat Dan masuk ke Android Terus ke data Dan kita tinggal geser cari tulisan com.mojang cuy Kita cari com.mojang Nah, ini sekarang kalau kita mau pindahinnya itu Wajib masuk ke Android terus data guys ya Kalau dulu kan, kita tinggal masuk cari folder games Terus com.mojang Nah, itu bakalan ketemu cuy Kalau sekarang kita harus masuk di folder data ya Kita cari aja com.mojang Mana nih Oke, ini guys com.mojang.minecraft.pe Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik Dan masuk ke file Terus ke game Terus com.mojang lagi Dan kalian tinggal cari folder yang bernama skinpack Kalau udah, udah ketemu nih guys yang di bawah ya Kalian tinggal masuk Dan kalian pencet tombol yang di belakangku ini guys Nah, ini aku kasih lihat Ini pas di belakangku cuy ya Itu ada kayak semacam papan scanner Kalian pencet aja Nah, nanti dia bakalan kesalin ke sini guys Kalau udah seperti ini Dia tuh udah kepindah ke skinpack Minecraft kalian cuy Oke Sekarang kita bakalan pindahin lagi yang Kimetsu no Yaiba nya guys Oke guys, jadi caranya sama aja guys Seperti kita tadi Nge-extract folder Lethal Company skinpack Nah, jadi ya kita tinggal ekstrak dulu cuy ya Folder zip Kimetsu no Yaiba ini Nah, kita tinggal klik Terus pencet ekstrak disini Nah, nanti dia bakalan muncul kayak gini cuy ya Kalau udah muncul Kalian tinggal tahan Terus kalian pencet potong Gambar ini guys Yang gambar Apa namanya? Gunting ya Nah, terus kalian masuk lagi ke memory perangkat Terus ke Android Terus ke data Cari lagi com.mojang cuy Sama seperti tadi guys Kalian masuk lagi ke com.mojang ya Oke, kita cari com.mojang Nah, ini nih Udah ketemu ya Com.mojang cuy Kalian masuk Terus masuk lagi ke file Masuk ke games Masuk ke com.mojang lagi Dan cari skinpack Nah, ini cuy Skinpack ya Kalian masuk Ingat cuy Skinpack nama foldernya Kalau udah seperti ini Kalian pencet Tempel lagi guys Yang gambar Papan scanner cuy Udah cuy Kalian tinggal tungguin aja Sampai proses selesai Dan Untuk Dua foldernya ini Udah kita pindahin Ke bagian skinpack Sekarang kita tinggal masuk Kedalam game Minecraftnya cuy Sebagai pembuktian Apakah bisa Skinpacknya kita pasang Di Minecraft kita cuy Kita liat aja guys ya Let's go Oke guys Jadi disini aku Sudah masuk Kedalam aplikasi Minecraft ku cuy Dan disini Nama Ini belum Kuganti cuy Gak apa-apa ya Bodoh amat dah Langsung aja Kalau kalian mau Lihat skinpacknya Dimana Kalian tinggal Pencet aja cuy Yang tulisan Dressing room Yang di belakangku Lagi ya Ini ada tulisan Dressing room Nah, kalian masuk Dan Kalau udah dimasuk Seperti ini guys Kalian pencet Gambar kotak Warna hijau Yang ada gambar Gantungan baju cuy Kalian masuk aja Nah Dan kalian bisa Lihat guys Untuk Demon Slayer Skinpack Dan juga Skinpack Lethal Company Sudah Kepasang cuy Wow Gila boy Jadi kita tinggal Lihat aja nih guys Isi dari Demon Slayer Skinpack Wow Gila banyak Banyak banget bro Tuh Lihat guys Ada 28 skinpack Demon Slayer Yang bisa kita pakai Guys ya Nah, ini yaudah guys Kalian tinggal pilih aja Mau pake yang mana Kalau udah Kalian mau pilih ini Contohnya kita mau pake Punyanya Renggoku Kalian equip aja Nah, udah Kepake dia guys Nanti ya Tuh Langsung kepake dia cuy Nah, kalau kalian mau pake Lethal Company Tinggal pencet aja Yang skinpack Lethal Company Contohnya kita mau pilih yang Orang Nah, ini nih Tinggal equip Udah guys Kepake ya Skinpacknya Oke, mungkin Sebagai contoh lah Lebih enak ya Biar enak cuy Mungkin kita bakalan pake Kita kembali lagi lah Ke Renggoku Terus kita buat Eh, kita masuk ke world baru cuy Nah, ini udah kepake nih ya Jadi gambarnya bakalan kayak gini guys Kalau udah kepake skinnya Nah, ini nih kayak gini Kita masuk aja Kedalam game Minecraft kita cuy Sorry, maksudnya ke worldnya Nah, kita langsung masuk guys ya Ini aku pake world Buatanku aja guys Kita bakalan lihat Apakah bisa dipakai Di world yang kita mainkan Atau tidak nih skinnya nih Kuharap sih bisa sih guys ya Soalnya caranya kita sudah benar cuy Oke, kita tunggu aja loadingnya Dan Pasti bisa Bam Oh my god Oke guys Disini Untuk cara pemasangan skin packnya Sudah berhasil guys Kalian bisa lihat disini Aku sudah memakai Skin pack Renggoku ya Dari Demon Slayer cuy Oke, ini kayaknya kalian bisa ganti juga Nah, kalian tinggal pencet aja Racing Room ya Nah, kalian masuk lagi ke tombol ini Nah, ini kalian bisa pilih-pilih aja guys Contohnya mau pake ini nih Lethal Company equip cuy Tinggal klik Terus equip Udah keganti boy Skinnya boy Gila Fix Udah bisa dua-duanya ya Skin packnya guys Lihat guys Ini skin Lethal Company-nya Udah bisa kita pake juga guys ya Jadi Kurang lebih untuk tutorialnya Segitu aja guys ya Jadi jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa klik like, komen, subscribe Dan share ke temen kalian Agar temen kalian tahu Gimana cara memasang skin pack di Minecraft versi terbaru cuy Ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax